Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat petang kanti-kanti saya menghadirkan segala formasi hukum dan kriminal yang terjadi di Provinsi Jambi bersama saya Muhammad Raidil berikut borgol selengkap ya Eh bang 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 eh apa sih pun enggak ada apa tuh mulai sekarang ini studio aku yang pegang pergi ke sini bapak bang-bapak ada yang tahu saya siapa nah kenal dulu aku siapa aku Bang Jack selama 30 menit ke depan aku yang bawa bawaim borgol dengan berita kriminalitas yang ada di Provinsi Jambi jadi langsung baik aku dapat surat dari Intel Intel di lapangan tadi kita cium dulu edak panasnya masih nih masih ada bau-bau kriminal nih ini ada berita dari kota Jambi nih dulur-dulur Hai seorang pria terekam kamera CTV mencuri satu selap rokok nah buntu udah nih kayaknya nih buntu nih modusnya pria tersebut berpura-pura akan membeli telok hmm kayak mana ceritanya tuh kayak macam ceritanya dulu 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 kita cek deh kita pantau langsung lokasi paling mau kota baru ini lokasi paling mau kota baru ini di kolor detik-detik rekaman CCTV seorang pria yang maling sekok selap rokok digerai toko di jalan berdana raya lurahan paling mau kejamatan kota baru pada Minggu 16 Januari 2022 segera pukul 18 lewat 30 waktu indonesia barang masker pria dengan menggunakan helm hijau tersebut tampak jelas memasukkan sekoslop rokok dalam selipan celanonyo saat penjaga toko sedang sibuk melayani pembeli yang lain di setah pemilik toko tersebut mengatokan sejak awal memang pria tersebut melakukan gerak-gerak mencurigakan pelaku tampak sengaja menyibukkan penjaga toko agar lengah mulai dari meminta mengantar dua dos air mineral hingga meminta korban membungkus 20 butir telur saat korban sibuk dengan pekerjaannya pelaku melancarkan aksinya setelah mendapat barang curian dirinya langsung kabur meninggalkan lokasi belum diakuin ke dekat mejanian masih agak ke dalam juga kan tapi itulah usaha dioknya supaya kita ada kesibukan kayak gitu kan suruh lagi tambahlah telur yuk duitnya masih cukup dia bilang kayak gitu kan saya lagi nyetong telur minta telur 20 sudah lah kan lagi asik kalau minta satu tepek kan pasti langsung cepat gitu kan ini minta 20 jadi kita nyetong dulu kan nyetong dulu sudah asik nyetong kayak gitu orang belanja sebentar orang itu pergi dia langsung pergi dibawa lari kayak gitu nah bilang kayak gitu sudah langsung sadar lah nah rokok dibawa lari orang ini bilang kayak gitu lebih lanjut diselah mengatakan di kawasan tersebut memang kerap terjadi pencurian serupo saat ikut korban belum membuat laporan polisi Timah Sanjaya, Cek TV, Ngabar